Pemirsa untuk mengawal informasi kita pada hari ini mengenai percepatan pemerataan penerapan kurikulum merdeka Dinas Pendidikan Oku mempercepat BIMTEK dan pelatihan untuk guru dan sekolah penggerak Kelurahan Sekarjaya, Batu Raja Timur Sejak tahun ajaran baru 2022-2023 lalu, program kurikulum merdeka belajar mulai diterapkan di Oku Pada tahun 2023 ini, Dinas Pendidikan Oku memfokuskan penerapan kurikulum merdeka di setiap sekolah Sehingga, Dinas Oku menyiapkan guru dan beberapa sekolah sebagai sekolah penggerak Agar kurikulum merdeka bisa terlaksana sesuai dengan rencana Kementerian Pendidikan Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Oku, para guru dan sekolah penggerak ini disiapkan untuk mengikuti BIMTEK dan pelatihan Sehingga bisa diterapkan di sekolah masing-masing Dengan harapan pelaksanaan kurikulum baru tersebut bisa lebih cepat terlaksana Di tahun 2023, ya sebenarnya seperti biasa, hanya kita sekarang fokus kepada program kurikulum merdeka Terutama implementasi dari kurikulum merdeka itu di sekolah-sekolah Oleh karenanya kita mendukung penuh program pemerintah pusat ini Dan pada setiap kesempatan terkait dengan BIMTEK-BIMTEK Kemudian pemuluhan dari fase-fase penerapan kurikulum merdeka itu selalu kita ikuti Selanjutnya terkait dengan sekolah penggerak dan guru penggerak Yang juga merupakan program pemerintah pusat Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sangat mendukung program tersebut Dan kita mendukung pul Dalam artian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal itu Selalu kita sambut baik Saat ini menurut Alfarizi, pihaknya terus mendukung program pemerintahan pusat Dalam membajukan pendidikan Dan tahun depan Disdik Oku akan menyiapkan lebih banyak lagi Guru penggerak dan sekolah penggerak Untuk mendukung program pemerintah pusat Ari Pranika, Paul TV